Ngeprank bencong, ngeprank waria, mereka juga kan manusia, iya manusia, mereka itu memang manusia, tapi manusia yang dilaknat oleh Allah SWT. Di video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang youtuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong. Saya disini hanya menyampaikan bahwasannya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam islam bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar, sekedar diprank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong coba, tolong, mana keislaman anda? Ingat, Tuhan anda Allah SWT itu melaknat, melaknat yang namanya kaum melut, yaitu penyuka sesama jenis. Jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? Pakai ngomong segala, ah kesian tau bencong itu begini-begini, jangan diprank atau jangan begini. Buat apa kalian membela seperti itu? Bencong itu sudah jelas, kalau dihukum islam, itu hukumannya lebih parah. Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu. Tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tertinggi, lalu dilemparin pakai batu sampai mati. Coba, bagaimana mungkin kita ngebela gitu? Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim nih. Ngapain capek-capek ngebela si bencong tersebut gitu? Udahlah, justru saya pribadi mendukung, mendukung apa yang dilakukan si Ferdian Paleca. Ya kalau tidak salah itu namanya. Saya mendukung, semangat terus. Tapi tolong, ini saya cuma konten ini, konten dia yang satu ini yang saya dukung. Karena membuat prek untuk bencong, para bencong, para warian. Emang seperti itu? Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Lanjutkan, saya lanjutkan. Tidak jadi masalah itu. Coba. Jadi seperti itu. Eh, Tuhan itu menciptakan lelaki. Mengapa dia ingin menjadi wanita? Benar-benar. Tidak baik itu. Jadi tidak masalah lah, tidak masalah. Cuma prank-prank kayak begitu doang ya Allah. Kalau dihukum Islam itu bencong udah gak ada. Udah diterjunin gitu, udah diterjunin. Mau apa yang dibela? Mikir, orang-orang mah pakai otak. Ini buat kalian semua nih, para netizen. Astagfirullah lagi. Mikir bro, mikir. Udah mah malah ya, malah. Malah ya si Ferdian Pakeka ini ngomong kan di video tersebut. Bahwasannya, ini bulan suci Ramadan gitu. Ngapain masih ada bencong? Emang benar maksudnya, ngapain masih ada bencong? Memang gak punya otak gitu. Cuma di prank, kardus yang isinya sampah. Lalu diberikan kepada bencong. Itu doang gak apa jadi masalah. Mau ngapain dipermasalahin sampe dihujat segala itu pemuda. Kita taruh ambil sisi baiknya pemuda ini gitu maksudnya loh. Bencong itu memang pantas lah digituin. Mau ngapain coba? Pantas memang pantas seperti digituin. Jadi mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Anda ini di pihak mana gitu? Di pihak Islam. Yang mana menghinakan para LGBT, para waria, para penyugas sama jenis nih. Di Islam itu menghinakan mereka itu. Tahu? Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk kalian yang beragam Islam. Mengapain kalian malah di pihak bencong tersebut. Pakai ngebelah segala. Mikir sekali lagi. Saya katakan mikir. Coba jadi tolong jadi muslim yang cerdas gitu. Jangan cuma ikut-ikutan. Ngekritik, ikut-ikutan. Gak punya otak lah. Wah itu kosong tuh otaknya tuh si Ferdinand. Ferdinand tuh otaknya kosong. Masa iya bencong sih tega di ini. Coba mikir pakai otak itu. Kau mulut. Tahu kan kau mulut. Ngerti gak? Baca sejarah makanya. Kau mulut itu adalah kaum. Yang mana suka sama jenis. Lalu diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka binasa. Lihat sana sejarahnya. Di Indonesia itu kan banyak bencong sekarang. Jadi mau ngapain kalian gak bela bencong? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Tidak benar, tidak benar. Parah sekali ini kalian ini benar-benar. Kecuali nih. Saya katakan lagi nih. Kecuali si Ferdinand Palaika ini. Youtuber ini. Itu nge-prank orang biasa. Misalkan ibu-ibu. Atau bapak-bapak. Misalkan anak kecil. Itu baru yang tidak kita terima. Paham sekali lagi. Itu tidak bisa kita terima. Nah, tapi masalahnya adalah. Yang dia prank ini adalah bencong. Kaum lut. Apa namanya? Penyuka sama jenis. Mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Mikir pakai otak. Mau ngapain? Ini mau jadi bencong. Anda nih semua yang nonton nih. Mau jadi bencong. Nge-bela bencong segala kayak gitu. Hah? Dilaknat bencong mah tuh. Kalau mau tau mah dilaknat. Tau nggak dilaknat? Astagfirullahaladzim. Si bencong ini berkeliaran di malam hari. Di bulan suci Ramadan. Paham nggak? Dia berkeliaran mencari target. Ingin berbuat maksiat. Entah itu mau ngapain. Pasti kalian paham lah. Dia bakal ngapain. Coba. Lalu diprank oleh pemuda ini. Mau ngapain kalian? Malah ngebully pemuda ini. Tidak menjadi masalah. Intinya saya mendukung keras. Saya mendukung keras. Perlakuan pemuda yang bernama Ferdian Paleka terhadap bencong. Saya mendukung keras. Saya mendukung perlakuan mereka itu. Karena tidak jadi masalah lah. Tidak menjadi masalah. Saya kata sama sekali lagi. Tidak jadi masalah. Sangat tidak masalah. Saya sangat mendukung. Jadi tolong ya. Tolong buat para netizen. Netizen-netizen Indonesia yang nge-bela bencong. Yang nge-bela bencong. Yang nge-bela bencong. Saya katakan sekali lagi. Mikir pakai otak. Bencong adalah manusia yang dilaknat oleh Allah SWT. Paham? Orang ini ya. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Jelas itu. Itu melaknat ya. Nah apalagi ini yang diprank oleh si Ferdian ini. Dia ini bukan cuma sekedar bencong. Tapi dia ini adalah koublut. Sesuka penyuka sesama jenis. Hukumannya lebih berat. Lebih parah lagi. Di jaman Nabi Lut. Jelas sekali diajak. Astagfirullah. Anda mau. Di Indonesia ini banyak bencongnya. Banyak penyuka sesama jenisnya. Mau diajak. Hah? Negeri ini. Kalau misalkan diajak mah. Bukan cuma mereka doang. Para bencong itu. Tapi kita juga bakal akan kena. Misalkan kita dikasih gempa bumi atau apa. Mikir lah. Coba kalau mau nge-bela. Saya sangat mengecam keras terhadap netizen yang nge-bully. Yang malah nge-bully si Ferdian ini. Saya sangat mengecam keras. Ini ngapain netizen? Maksudnya itu mau ngapain? Nge-bela bencong. Astagfirullahaladzim. Coba gimana menurut gue? Iya sih. Menurut gue. Bencong itu. Kan dia kan diciptakan oleh Allah menjadi laki-laki. Kenapa dia menjadi perempuan? Ya nggak? Iya. Mikirlah coba. Mikir. Lgbt. Ngapainnya dibela? Ngapain? Bela bego. Astagfirullahaladzim. Parah emang ini. Pikirlah. Pakai segala dibully. Pakai segala dibilang. Wah pemuda nggak punya otak. Otaknya kosong. Apa namanya? Nge-prank bencong. Nge-prank waria. Mereka juga kan manusia. Iya manusia. Mereka itu memang manusia. Tapi manusia yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paham nggak? Ngerti orang mah. Ngaji. Makanya ngaji. Astagfirullahaladzim. Kita disini bukan membahas tentang masalah manusia. Kemanusiaan gitu. Bukan masalah itu. Tapi masalah dari segi agama juga. Memang bencong ini. Memang para waria ini memang dilaknat. Jadi mau ngapain kita nge-bela? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ain. Ayo nge-saruh lah. Orang Sunda. Tapi Ayo ngedukung. Ngedukung si Ferdiang nge-prank si bencong-bencongnya ta. Aku nauan emang na. Hah? Terjadi masalah. Terjadi masalah ya ta'ala ma. Serius. Memang harus digitu kan. Bencong memang kalem ya ta. Yang kalem ya ta bencong memang gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tengah malem coba. Malem-malem berkeliaran. Mencari mau berbuat naksi ya. Lalu diprank oleh pemuda. Lalu kalian malah nge-bully pemuda itu. Seharusnya kalian marahin itu bencongnya. Udah makan pemerintah lagi nginiin. Apa namanya? Lagi nerapin PSBB kan? Lagi nerapin ini. Jalan kemana-mana gitu. Di rumah aja. Ini malah bencong itu malah keluar rumah. Menginginin penyakit. Tau penyakit enggak? Penyakit itu namanya. Penyakit. Senama jenis itu penyakit. Astagfirullahaladzim. Penyakit yang dilaknat. Kalau kalian enggak senang coba silahkan komen. Saya tidak peduli. Saya katakan. Saya tidak peduli. Dengan komenan kalian semua. Yang membuli saya pribadi. Yang membuli. Tentang masalah pembelaan saya terhadap. Si Fabian ini. Saya tidak jadi masalah kalian. Kalian tidak. Mendukung saya atau bagaimana. Mendukung si Fabian. Karena cukup Allah saja. Cukup Allah yang membela saya. Cukup Allah. Kalian itu apa sih? Kalian itu manusia yang. Benar-benar parah. Ngebela bencong. Astagfirullahaladzim. Bencong sih. Ngebela. Emang kalian mau jadi bencong? Ini buat kalian semua yang nonton nih. Mau enggak jadi bencong? Mau enggak dilaknat sama Allah? Mau enggak? Enggak mau kan? Jadi mau ngapain kalian? Mau ngapain kalian ngebela si bencong. Si waria itu. Waria itu memang butuh makan. Saya lakuin emang. Saya juga butuh makan sama semua kita. Cuma permasalahannya adalah dia ini adalah makhluk yang dilaknat oleh Allah. Paham gak sih? Ngaji gak sih? Astagfirullahaladzim. Dilaknat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Penyuka sesama jenis itu. Dilaknat. Di jaman kaum Nabi Lut. Itu dibinahsakan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Dia tinggal di Indonesia ini dia sudah salah. Karena membuat negeri Indonesia ini bakalan diajak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan sekali lagi. Tidak masalah di prank seperti itu. Gak ada kerjaan. Sumpah gak ada kerjaan. Ngebela bencong kayak begitu. Saya ini adalah salah satu orang yang sangat membenci bencong. Membenci sesuka penyuka sesama jenis. Mengapa saya katakan saya benci? Mengapa? Karena Tuhan saya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Itu catat baik-baik. Saya menyukai apa yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya ikut membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah. Maka dari itu kita harus menjadi hamba yang baik. Seorang hamba yang baik gitu. Harus bagaimana mungkin kita. Misalkan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Penyuka sesama jenis seperti becong waria itu. Allah melaknat. Terus sedangkan kalian malah ngebela. Coba. Kalian itu mau jadi kafir apa bagaimana. Coba. Astagfirullahaladzim. Rauzubillah minjalik. Jangan sampai kita semua. Ikut-ikutan membela bencong. Astagfirullah. Amin. 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 Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Bahwasannya bencong tersebut. Para bencong atau para waria. Itu tidak masalah. Diperlakukan seperti itu. Karena mereka ikatnya sudah dikinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak masalah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.